Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Bastan Sebo Ada sebuah video yang sangat menarik sekali teman-teman Ini video berisi sebuah pengetahuan, sebuah edukasi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman Nanti di akhir video, saya akan memberikan komentar panjang lebar saya ya Tetapi di awal ini, saya mengajak teman-teman semua Mari kita sama-sama melihat video dari channel Narasi Newsroom ini Karena ini sangat bermanfaat bagi kita semua Pada saat itu kan bahasa Melayu dalam tanda petik lah ya Bahasa kecil artinya minoritas ya Pada saat itu, kita bicara flashback ya Nah itu kan penuturnya kurang lebih hanya sekitar 5% saja Penutur aslinya ya Melayu native speaker istilahnya gitu ya Penutur jati bahasa Melayu gitu ya Itu kan hanya 5% Sementara bahasa Jawa itu paling besar ya 47, Sunda, sekitar 14, Bali, Madura dan sebagainya Terjauh lebih besar Nah bisa diterima Karena ada alasan psikologis bahwa Dengan dipilihnya bahasa yang dalam tanda petik minoritas itu Tidak ada kelompok-kelompok yang merasa kalah Nah ini kalau misalnya sekarang bayangkan kalau misalnya bahasa Jawa yang dipilih gitu Kelompok-kelompok yang kecil itu akan merasa bahwa Oh iyalah karena orang Jawa kan yang paling banyak gitu ya Mereka kan gantian menjajah kita Seperti kasih di Kanada Kembali lagi Itu kan akhirnya bahasa nasional resminya Bahasa nasional resminya itu kan menjadi dua ya Bahasa Inggris, Persis Meskipun nanti Fubik yang juga berbahasa lain lagi gitu kan Menuntut kemerdekaan berbasis bahasa gitu kan Negara di Asia Tenggara saja contoh yang paling gampang gitu mas ya Itu sampai sekarang yang juga belum selesai Itu sebenarnya adalah di Filipina Kita memiliki bahasa Indonesia Yang berpangkal dari bahasa Melayu Yang pada saat itu minoritas Adalah betul-betul sebagai anugerah terindah dari Tuhan yang luar biasa gitu ya Dan kita yang langsung memiliki bahasa resmi bahasa nasional sekaligus Nah terkait dengan Bahasanya sendiri Dari sisi Aspek-aspek Kalau kami menyebutnya Dari sisi korpus kebahasanya sendiri Tentu saja Karena bangsa Indonesia ini bangsa yang sedang berkembang Memerlukan berbagai informasi, teknologi Memerlukan berbagai ilmu Konsep-konsep baru dari luar Tentu bahasa Indonesia sendiri Akan kedatangan banyak istilah asing Banyak ribuan istilah asing masuk secara bersamaan Melalui berbagai media Jadi Semua orang bisa mendapatkan akses dari luar negeri Dan itu tidak mungkin ada yang bisa mengontrol Nah pada sisi itu kami di badan bahasa Sedapat mungkin ya kami punya sebuah komisi peristilahan begitu Sedapat mungkin akan mencoba mengindonesiakan berbagai istilah asing itu Nah teman-teman itu tadi kita sudah sama-sama mendengarkan Bagaimana akhirnya bahasa Melayu ini kemudian dipilih untuk dikembangkan menjadi bahasa Indonesia ya Saya sangat bersyukur sekali di posisi saat ini ya Kalau kita kembali flashback ke belakang Tentunya kita sangat bersyukur Merasa kagum dengan para founding fathers kita Mereka punya visi jauh ke depan Mereka punya pemikiran yang luar biasa ya Mereka benar-benar mempunyai konsep yang sangat sakti ya Bagaimana bisa menyatukan bangsa Indonesia dengan bahasa Indonesia yang berakar atau dipilih dari bahasa Melayu Bukan bahasa Jawa yang sebenarnya saat itu penuturnya lebih banyak Tetapi yang dipilih adalah bahasa Melayu yang waktu itu sebenarnya adalah minoritas Sehingga tidak menimbulkan kegaduhan, menimbulkan persoalan dan sampai saat ini teman-teman ya Dengan bahasa Indonesia yang kita miliki Itu terbukti luar biasa menyatukan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke Ini yang harus kita syukuri sebagai anugerah yang sangat indah dari Tuhan Tuhan menyayangi negeri ini Tuhan memberikan jalan pemikiran yang bagus lewat para pendahulu-pendahulu kita Sehingga akhirnya kita terus menjalani kehidupan dari waktu ke waktu Sebagai sebuah bangsa yang besar Bangsa yang berkeanekaragaman Bangsa yang terdiri dari berbagai macam Suku, ras, agama, dan sebagainya Nah teman-teman, kalau dari pendapat saya secara pribadi ya Kalau misalnya ya, misalnya pada waktu itu dipilih bahasa Jawa menjadi bahasa pemersatu Sebagaimana kita ketahui bahasa Jawa ini teman-teman ya Itu kan ada kelas-kelasnya ya Ada serata-seratanya Misalnya ada yang halus, ada yang kasar, ada yang menengah Bagaimana kita menggunakan bahasa Jawa itu dengan golongan priayi atau yang bangsawan Itu berbeda dengan yang golongan masyarakat atau rakyat jelata itu berbeda Dengan orang yang lebih tua itu berbeda Dengan yang lebih muda itu berbeda Dengan yang seumuran itu berbeda Mungkin akan kurang efektif ketika kita ingin mempresentasikan sesuatu secara ilmiah Kemudian misalnya ada perdebatan ya Antara golongan muda, golongan tua Sudah pasti golongan muda akan selalu kalah nih Karena dia bingung untuk bagaimana nih bisa menggunakan bahasa yang bisa diterima dengan baik di orang tua Sedangkan orang tua mungkin akan merasa di atas terus Merasa perdebatannya itulah yang benar Ini hanya ilustrasi hal Hanya contoh saja ya Bukan berarti saya mau mengkerilkan atau mau menganggap remeh bahasa Jawa Tidak ya teman-teman Tetapi justru saya bersyukur dan berterima kasih sekali Kepada bapak-bapak besar kita dulu yang dari Jawa Toko-toko besar dari Jawa ya Mereka berjiwa besar Mereka mempunyai visi yang jauh ke depan Mereka mengalahkan egonya Mereka tidak mengandalkan harus Jawa Harus Jawa tidak ya Mereka mengalah untuk demi sebuah persatuan Demi mengikat dari Sabang sampai Merauke Itu luar biasanya orang Jawa Mereka tidak memaksakan bahasa Jawa Tetapi mereka mengalah dan setuju Agar bahasa Melayu bisa dijadikan Untuk dikembangkan menjadi bahasa Indonesia Ini yang kita respek Kita kagumi luar biasa dari para pendahulu-pendahulu kita Semoga dengan sikap ilmu pengetahuan visi Para pendahulu-pendahulu kita ini Dapat kita pelajari Kita resapi Buat kita generasi-generasi muda ke depan Siapapun kita ya Dengan berbagai macam apapun Pekerjaan latar belakang kita Kita yang pernah hidup di Indonesia Menikmati makan, minum di Indonesia Marilah kita sama-sama memikirkan Untuk selalu menjaga persatuan Bangsa dan negara kita Memikirkan agar dari Sabang sampai Merauke Tidak ada lagi sejengkel tanah Yang harus lepas ya Cukup kita pelajari Dari yang sudah berlalu-lalu itu Menjadi pelajaran bagi kita Kedepannya kita tetap menjaga Agar bangsa Indonesia Dari Sabang sampai Merauke ini Utuh selama-lamanya Saya bahas dan sebuah sekian dan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya